Patriark Pierre Batista Pitsabala melakukan kunjungan pertamanya ke Yordania. Kunjungan ini terjadi pada pesta pembaptisan Yesus yang dirayakan di gereja di dekat sungai Yordan. Tak jauh dari gereja tersebut, Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Ini bukan pertama kalinya saya datang ke sini, kata uskup Pierre Batista kepada wartawan. Sebelumnya sebagai kustos. Sebagai Patriark, ini adalah sebuah perziarahan bersama beberapa gereja katolik yang ada di sini. Salah satu dari empat gereja yang termasuk bagian dari Patriarkat Latin Yerusalem. Yaitu gereja yang didedikasikan untuk Maria, ada di kota Suivyeh dan kota Aman. Ini adalah kesempatan yang baik untuk saling menyapa. Monsignor William Somali, Vikep untuk Jordania, serta Monsignor Mauro Lali, nuncius apostolik untuk aman, juga ikut merayakan Ekaristi ini. Dalam perayaan ini, umat diperciki dengan air sungai Yordan yang sudah diberkati sebelumnya. Romorifat Bader, Direktur Pusat Studi dan Media Katolik, mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun ke-21, sejak tempat ini dibuka untuk pesiarah di zaman modern sekarang. Pesiarahan dan pariwisata tahun 2020 tidak berjalan seperti biasanya, untuk tidak menyebutnya bencana karena wabah. Kita mohon kepada Tuhan semoga tahun ini jadi tahun penyembuhan, keterbukaan, permulaan, tahun untuk kembali pada keadaan normal, terutama di Yerusalem, Palestina dan Jordania, di mana pariwisata adalah penopang ekonomi yang utama. Tahun depan, gereja tempat kita merayakan misah hari ini semoga sudah selesai pembangunannya, sehingga kita bisa mempersiapkan berbagai perayaan untuk para peziarah di tempat ini. Pada akhir kunjungan ini, Raja Jordania memberikan ucapan sambutan untuk patriark baru. Dalam pertemuan secara online, Raja Abdullah II Ben Al-Hussein mengingatkan peran penting patriarkat latin serta gereja-gereja lain di Yerusalem. Raja Abdullah juga mengatakan adanya hubungan yang baik antara Jordania dan Paus dalam mendukung perdamaian dan penolakan kekerasan.